Intro Shalom selamat pagi apa kabar saudara saudariku Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Yesus Kristus Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja Puji Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita mari kita sama-sama membuka perundangan firman Tuhan Yang terdapat dalam Ibrani 11 ayat 1-3 Tapi kainlah firman Tuhan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat Puji nama Tuhan Saudara di Alkitab seringkali disebutkan bahwa Allah kita adalah Allah yang menjawab doa Berarti juga termasuk doa Anda dan saya Maka dari itu janganlah bimbang dan ragu ketika kita berdoa Bukankah Ia yang menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatunya Allah kita adalah Allah yang maha kuasa Bumi dan langit dari yang tidak ada bisa diciptakan menjadi ada Apakah terlalu sulit bagi Allah untuk menjawab doa saudara dan saya Segala sesuatu dalam dunia ini tidak ada yang mustahil jika kita mengetahui caranya Begitu juga dengan jawaban doa kita Tuhan pasti menjawab doa kita bila doa yang kita panjatkan tidak bertentangan dengan firman dan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan Kita harus tahu bagaimana caranya meminta dan berdoa dengan benar Agar kepastian jawaban doa dari Tuhan dapat menjadi bagian di dalam kehidupan kita Bagaimana ke doa kita dapat dijawab oleh Tuhan Sebelum masuk poin pertama kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa umat Kristian ini sedang memasuki zamannya roh kudus Berarti kita percaya akan adanya muzizat Sebab ada tertulis kita akan menerima kuasa jika roh kudus itu turun ke atas kita Kuasa ini menggunakan kata dunamis Dari kata dunamis ini muncullah kata dinamit dan dinamo Dinamit bahan peledak yang dapat menghancurkan gunung batu yang besar sekalipun Dinamo mesin penggerak motor yang dapat menggerakkan komponen-komponen yang lebih besar daripadanya Kendaraan Anda mobilan motor dapat digerakkan oleh suatu komponen yang kecil yang disebut dinamo Pertama luar biasanya dinamit dan dinamo Tetapi lebih luar biasanya lagi Dunamis itu yang telah bekerja dalam diri saudara Orang buta dicelikan, orang lumpuh disembuhkan, mati dibangkitkan Ya janganlah mengandalkan manusia atau yang lainnya Karena kuasa yang begitu besar telah ada dan bekerja di dalam diri kita Yang harus kita lakukan bukan yang berdoa meminta kuasa dan muzizat Melainkan ialah menyadarinya Bahwa kuasa dan muzizat itu telah bekerja di dalam diri kita karena adanya roh kudus Inilah cara mengaktifkan kuasa dan muzizat tersebut Melalui doa yang kita panjatkan Melalui doa yang kita naikkan Yang pertama kita harus bisa melihat, memvisualisasikan, menggambarkan serta merincikan Dengan jelas dan gamblang jawaban dari doa yang Anda panjatkan Dengan demikian kita berarti memiliki keyakinan yang kokoh akan doa kita Dan tidak samar-samar mengenai keyakinan iman yang kita punyai Karena apa yang kita lihat itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita Jika Anda berdoa meminta berkat, berkat manakah yang Anda maksudkan? Ada 8.000 berkat lebih dalam Alkitab yang Tuhan tulis Jika Anda menginginkan muzizat kesembuhan, kesembuhan seperti apa yang Kau inginkan? Tuhan memang mau tahu Tetapi Tuhan ingin agar kita dapat memperjelas dan merincikan setiap doa yang kita panjatkan Seperti kisah orang buta di dalam Markus 10 ayat 51 Tuhan sendiri dan orang-orang yang mengikutinya sudah tahu bahwa orang buta itu membutuhkan muzizat Agar matanya dapat dirabuni Tetapi Tuhan Yesus tetap bertanya kepadanya Apakah yang Kau kendaki agar aku perbuat kepadamu? Orang buta itu menjawab, perabuni aku ya Tuhan Maka terjadilah sesuai dengan perkataan dan iman orang buta tersebut Ia menerima kuasa dan menjizat Allah Pertanyaan yang sama juga datang kepada diri saudara Apakah yang Kau kendaki agar aku Allah perbuat kepadamu? Apa yang menjadi kebutuhan mendasar saudara pada saat ini? Tuhan pasti jawab, kesembuhan ke atas sakit penyakit dan kelemahan saudara Kemenangankah dalam mengatasi usaha atau bisnis Anda yang mungkin sedang terpuruk Pekerjaan atau apapun itu Bisakah Anda melihatnya jika Anda sudah sembuh, Anda sudah pulih Sesuai dengan apa yang sudah Anda lihat Hal itulah yang akan menjadi iman saudara dan hal itulah yang akan terjadi Yang kedua setelah melakukan hal yang demikian Kita harus membaca, memperkatakan firman dan mengucap syukur atas doa yang telah dijawab oleh Tuhan Bukannya terus menerus meminta Ucapan syukur dan iman berkaitan erat Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah Bagaimana kecara iman itu bertumbuh? Anda harus membaca, memperkatakan firman itu Jangan meminta lagi iman kepada Tuhan Karena iman itu sudah dikaruniakan kepada saudara Yang harus kita lakukan ialah memupuk iman itu Agar lebih kokoh di dalam Tuhan Dengan membaca firman Allah Memperkatakan firman dan mengucap syukur Cari ayat tentang kesembuhan Cari ayat tentang pergumulan hidup atau apapun itu Klaim ayat itu saudara Karena Kristus adalah ia bagi janji Allah Sebab ada tertulis bahwa Kristus adalah ia Bagi setiap janji Allah itulah sebabnya kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah Kalau Anda terus menerus meminta kesembuhan, kemenangan Berarti Anda sedang berharap Sedangkan iman adalah sebuah kepastian Ibrani 11 ayat 1 Iman bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Berarti kita harus percaya dulu Baru melihat Jangan dibalik saudara Kalau melihat dulu baru percaya itu bukanlah iman Iman itu Anda harus percaya dulu baru melihat Pengharapan itu mudah-mudahan dan tidak memiliki keyakinan yang teguh Tetapi ketika kita mengucap syukur Bukan berarti kita sedang memanipulasi keadaan Tetapi di dalam roh saudara Anda yakin bahwa Tuhan telah memberikan jawaban Atas doa yang telah kita panjatkan Karena seperti ada tertulis dengan lidah kita mengaku Dan akan dibenarkan Serta seperti yang kamu katakan di hadapanku Seperti itulah yang akan aku lakukan terhadapmu Jadi ucapkanlah terima kasih Tuhan atas jawaban doa yang telah saya terima Terima kasih atas kesembuhan yang telah saya dapatkan Ya kesembuhan dari apa saudara yang disebutkan sendiri Terima kasih Tuhan saya telah menerima jawaban doa kita Tetap mengucap syukur sampai jawaban doa itu datang kepada kita Poin yang terakhir ialah setelah melakukan hal tersebut Anda akan berada di waktu penantian Pengenapan dari jawaban doa Anda Jadi setelah Anda masuk ke waktu penantian Anda harus bangun hubungan intim dengan Tuhan Sampai Anda merasa yakin Mendapat kepastian bahwa doa Anda telah dijawab Ya seperti Anda sudah merasakan kelegaan yang tidak dataranya Damai sejahtera yang tidak ada bandingannya Dalam hati saudara Sampai kapan? Ada yang langsung mendapatkannya Atau selang beberapa menit sudah mendapatkan keyakinan tersebut Jika belum berdoa lah sampai Anda mendapatkan keyakinan tersebut Hingga beberapa hari, beberapa minggu, bulan, atau bahkan lebih Tetaplah berdoa sampai Anda merasa yakin bahwa doa Anda telah dijawab Smith Wigglesworth Ampat Tuhan yang dipakai celana luar biasa Membangkitkan 23 orang mati Ditanyai mengenai iman dan rahasia doanya Ia menjawab bahwa ia tidak pernah doa lebih dari 30 menit dalam satu hari Tetapi dalam hidupnya satu detik pun tidak pernah dilewatkan tanpa berdoa Jadi secara terus menerus ia membangun hubungan intim dengan Tuhan Terus membangun hubungan intim dengan Tuhan dan berdoa setiap saat saudara Ketika doa dan penyembahan menjadi gaya hidup kita Maka hal-hal yang supranatural akan menjadi hal yang natural Setelah doa kita dijawab oleh Tuhan Kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan Karena doa yang baik itu ialah hubungan doa dua arah Karena ketika kita berdoa Tuhan mendengarkan ketika Tuhan berbicara Kita yang mendengarkan Bukan hanya hubungan satu arah Anda terus yang berdoa atau Anda terus yang berbicara Esensi makna doa sejati itu bukan kita berdoa sampai dijawab oleh Tuhan Tetapi berdoa sampai kita mendengar suara Tuhan Lakukanlah ketiga poin tersebut Maka Anda akan mengalami perubahan dalam memanjatkan doa Serta menerima kuasa Jawaban dari doa saudara Kuasa dunamis itu akan menyertai setiap orang percaya Karena roh kudus sudah ada dan tinggal di dalam diri saudara dan saya Tanda-tanda itulah yang akan mengiringi perjalanan kehidupan kita Kita telah memiliki kuasa yang sedemikian rupa Sudahkah Anda menyadarinya? Kuasa ini bukan untuk golongan, profesi atau jenis kelamin atau umur tertentu Tetapi untuk semuanya yakni setiap orang percaya Saya yakin bahwa Anda yang mendengarkan rendungan ini Merupakan orang-orang yang sudah berada di dalam Kristus Jika belum terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda Maka kuasa dan janji Allah akan digenapi Serta menjadi bagian dalam kehidupan saudara Tuhan mengasihimu lebih dari apa yang kau pikirkan Immanuel puji Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Bapak kami di surga terima kasih atas penyertanmu sepanjang pagi hari ini Terima kasih atas setiap firman dan rendungan yang kami dengar Hama memperdoa Tuhan untuk setiap kebutuhan jemaat yang ada Baik pergumulan hidup, sakit penyakit atau apapun Kami tahu Tuhan kau telah menjawab doa jemaat ya Bapak Biarkan Tuhan jemaat yang ada dapat mempunyai gambaran jelas Agar setiap doa yang mereka panjatkan ya Bapak Mereka selalu mengucap syukur, memperkatakan firman Dan terus berusaha membangun hubungan inti dengan kau Maka setiap jawaban pergumulan hidup yang mereka sedang alami Kau yang memberikan jawaban keluar, kau yang memberikan jawaban doa Atas setiap pergumulan mereka Terima kasih Tuhan kami serahkan semua dalam tanganmu Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Haleluya, amin